Intro Dokter Agung Widiharto adalah dokter umum yang sehari-hari bertugas di rumah sakit Islam Banjarnegara Jawa Tengah. Sudah hampir satu tahun, ia mengabdikan diri merawat, mengontrol, serta melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para santri di Pondok Pesantren Tanbihul Gofilin yang berada di Desa Mantri Anom, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Pos kesehatan juga didirikan oleh pihak Pondok yang bekerja sama dengan rumah sakit Islam demi memantau dan mengupayakan para santri untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dengan dibantu satu orang paramedis, dokter Agung juga mengedukasi santri agar selalu bertahan di masa pandemi. Kerjasama dalam bidang kesehatan tentu sangat menguntungkan bagi Pondok Pesantren karena para santri bisa terkontrol kesehatannya di pos kesehatan tersebut. Pengurus Pondok Pesantren Tanbihul Gofilin juga sangat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Alhamdulillah menurut saya yang saya sudah melaksanakan dari awal di musim pandemi seperti ini Pondok Pesantren mutlak harus memiliki pos kesehatan Pesantren. Ya nanti akan ada kendala biasanya di tenaga medis. Saya rasa kalau mereka mau menghubungi dengan pos kesehatan tempat saya rasa Pondok manapun bisa bekerja sama. Tidak harus berada pos kesehatan tapi mungkin bisa minta bantuan kepada rumah sakit. Rumah sakit yang ada baik swasta maupun milik pemerintah atau BWMD. Salah satunya bagian pintu masuk Pondok terdapat pos jenguk bagi para wali santri yang ingin menyeguh putra-putrinya di Pondok dengan tenda sepanjang 10 meter yang dibatasi dengan kacamika transparan sehingga wali santri bisa bertatap muka tanpa harus memasuki komplek Pondok. Setiap 3 hari sekali asrama dan tempat belajar mengajar juga disemprot dengan disinfektan untuk menjaga penularan COVID-19. Tapi dengan atas yang pos kesehatan jadi menjadikan kehidupan santri terutama di masa-masa pandemi ini menjadi lebih teratur lagi dan lebih patuh pada protokol kesehatan. Contohnya rutin dari pihak pos kesehatan itu sendiri mengadakan olahraga pagi itu ditangani oleh pihak pos kesehatan. Dan juga seringkali setiap cuma satu kali itu dari pihak pos kesehatan memberikan sosialisasi kepada para santri tentang pentingnya protokol kesehatan. Jaga jarak pada saat aktivitas ruang belajar juga diterapkan. Memeriksa suhu tubuh serta memakai masker adalah aturan wajib bagi para pesantri. Para santri pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pos kesehatan tersebut. Karena selain pemeriksaan gratis, santri juga dapat belajar tentang menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Kita menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para santri. Di sini kita menjaga apalagi di musim pandemi ini menjaga kesehatan para santri. Kita hanya menjaga, kita juga mengupayakan bagaimana santri itu dalam musim pandemi ini bisa survive, bisa bertahan. Yaitu dengan cara satu, adanya pandemi ini sebelum santri masuk, kita karantina dulu selama 14 hari, baru kita masukkan ke asrama-asramanya. Selain itu, selama di asrama untuk menjaga imunitas para santri, kita mengadakan olahraga. Yaitu tiap pagi itu kita adakan olahraga dan berjemur, berjemur di lapangan-lapangan depan asrama. Dan juga untuk menjaga itu semua, para santri diwajibkan untuk membawa tempat tidurnya sekalian dijemur. Selain itu, memberikan para santri edukasi, edukasi ke para santri untuk selalu menjaga kebersihan, kebersihan dirinya. Jangan lupa MCK-nya, terus tempat makan dan sebagainya, piring gelas dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Tak lupa, pada para santri itu tetap memakai masker dan jaga jarak. Itu yang paling penting, masker dan jaga jarak. Suka-dukanya banyak sekali, apalagi di lingkungan monopisantan ini yang notabene variasi umur, variasi kedewasan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk menjaga biar dia tidak keluar, untuk menjaga dia supaya tertib untuk pakai masker, tertib untuk cuci tangan. Tapi kita tidak sebagai penanggung jawab di sini, tidak henti-henti dan tidak lelah-lelahnya untuk terus mengedukasi dan mengintah untuk para santri lebih waspada dan lebih hati-hati dalam era pandemi ini. Bagi santri yang baru masuk ke pondok, pihak pondok juga menyediakan ruang karantina yang dipantau oleh dokter Agung sebagai dokter jaga pos kesantren Tanbihul Gofilin. Fasilitas prasarana seperti cuci tangan juga tersedia di tiap-tiap sudut asrama, ruang belajar, hingga masjid. Tak heran, jika dengan hadirnya seorang dokter yang terus melakukan pengabdian di pondok pesantren, menjadikan pondok pesantren Tanbihul Gofilin Banjarnegara menjadi ponpes terbaik kedua di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Inung Rian, Satelit TV, Muartakan.